Penampakan Herobrine di dunia nyata guys Dalam video kali ini, gue bakal bacain lagi sebuah cati story seram Tentang Herobrine yang ada di Minecraft Jadi guys, ada seorang anak namanya itu Bima Dia ini mencoba bermain game Minecraft di jam 3 pagi Tapi tiba-tiba, ada Herobrine yang muncul dan langsung nyerang dia guys Kalian penasaran dengan ceritanya seperti apa? Makanya langsung aja kita bacain sama-sama ya Tapi sebelum itu, gue mau minta tolong ke teman-teman untuk like video ini Subscribe channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya ya Supaya ke depannya, gue bakal buat video-video yang lebih menarik lagi guys Oke, langsung aja kita bacain sama-sama Cati story seram yang judulnya itu Jangan bermain game Minecraft di jam 3 pagi Oke guys, disini ada yang namanya Bima ya Oke Bim, kamu pernah denger gak? Dengar apa? Oke, ini temannya nge-WA si Bima guys Oke, apa yang dia WA nih? Kalau kamu main game Minecraft jam 3 pagi Herobrine bakal datang loh Ah, itu kan cuma mitos Buktinya udah bertahun-tahun aku main Tapi gak pernah ketemu Oke, jadi si Bima ini bilang kalau itu cuma mitos guys Mainnya sampai jam 3 pagi gak? Enggak sih Ah, gak tau lupa Oke, jadi si Bima ini lupa guys kalau pernah bermain jam 3 pagi Coba deh sekarang kamu main Ini juga lagi main kok Oh, berarti si Bima lagi main guys Dan ini kalian bisa lihat jamnya udah menunjukkan jam 3 pagi Waduh, bahaya nih Coba bilang Herobrine temenin aku main Dia bakal datang loh Dia bakal datang loh Lain Herobrine Temenin aku main Udah Mana? Ini dia udah sebut guys Herobrine temenin aku main Aku juga bercanda kok Aku cuma baca di cerita creepypasta aja Oh, berarti temennya ini cuma baca sebuah cerita di creepypasta Terus dia bilang ke Bima guys Eh, tunggu Pas aku bilang kayak tadi Tiba-tiba muncul suara aneh loh Oke, jadi si Bima ini ngedenger ada suara guys Dan ini dia ngirim rekamannya Wow, guys Dengar Menurut kalian ini suara apa guys? Tuh, itu suara apa guys? Duh, apaan sih? Itu beneran gak? Beneran? Sumpah Nih, aku lagi coba nyari-nyari nih Oke, berarti yang Dikirim Bima ini bener guys Katanya Ya ampun Ren Oh, temannya ini namanya Ren Akhirnya Aku nemuin Itu Beneran suara Herobrine Wow, guys Kayaknya dia nemuin Herobrine nih Kita lihat ya Ini screen record Saat dia bermain Oh, ya bener Dia lagi bermain Minecraft Oke Kita lihat sama-sama ya Apakah beneran Dia ngeliat Herobrine Beneran guys Gue gak salah Lihat itu Beneran Herobrine Kalian lihat kan tadi Itu beneran Iya Masa aku bohong Duh Aku sampe merinding loh Terus Kenapa kamu kabur? Ini si Ren ini nanya guys Aku ketakutan Kaget Panik Merinding banget tau Oke, berarti si Bima ini Ketakutan guys Saat ngeliat tadi si Herobrine Dan kita lihat Dikirim lagi sama si Bima Herobrine itu terus ngikutin aku Seram banget Oh my god Oh itu 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 si Herobrine guys Lihat Dia terus ngikutin si Bima Pas lagi bermain guys Gila Coba kamu keluar dari game Iya Nih Aku udah restart laptop aku Udah Ini aku coba mainin lagi gamenya Oke Jadi si Bima udah restart laptopnya Dan sudah bermain lagi Kayaknya si Herobrine itu Udah gak ada deh Oke Katanya si Bima Herobrine udah gak ada guys Katanya sih Dia cuma semacam Kesalahan gitu di game Oke Jadi katanya si Ren Itu cuma kesalahan Dari gamenya guys Eh Tapi ada yang aneh Kok gamenya jadi kayak gini ya Gimana Ren Si Herobrine itu masih ada Oh guys Herobrine katanya masih ada Dan kali ini Wajahnya jadi jelas gitu Oh my god Jangan-jangan Maksud kamu apa sih Oke Jangan-jangan si Bima ini Ketemu lagi sama Herobrine di game Tadi kan dia mainin lagi gamenya Dan ini gamenya udah jadi kayak asli gitu guys Liat Dan kita liat apakah dia ngeliat si Herobrine Kita liat sama-sama Oke Oke Kita liat lagi ya guys Kaget gua Gila Itu 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 beneran Herobrine sih guys Kalian liat kan Liat-liat Liat Pas dia balik tadi Itu beneran Herobrine guys Terus mukanya udah jelas gitu Bentuknya guys Liat-liat Satu Dua Tiga Tuh Bener kan Itu Herobrine Waduh Ya ampun Itu Beneran game Minecraft Iya Tuh guys Ini udah jam 3 pagi Jangan-jangan Yang kamu bilang itu Beneran Oke ini si Bima mulai percaya nih guys Gak ah Gak mungkin Aneh banget Sumpah Oke dia kirim video lagi guys Dan kita liat Coba kamu liat Laptop aku gak bisa dimatiin Rin Aku takut banget Guys Mana aku cuma sendirian lagi di rumah Oke jadi katanya laptopnya gak bisa dimatiin guys Dan ini rekaman yang si Bima rekam Katanya laptopnya gak bisa dimatiin Dan kalian liat Itu dia lagi bermain Minecraft Bener kan Dan Waduh itu Herobrine guys Kalian liat Ada di depan Ada 1 2 3 4 5 Herobrine Waduh Waduh guys Udah Kamu tenang ya Mendingan Kamu tidur aja Ini Udah hampir setengah 4 Menurut Bima Si Bima ini coba videoin guys Dan dia kirim siren ini Ke siren ini Dan kita liat sama-sama ya Apa yang diliat sama si Bima Katanya ada orang yang buka pintu guys Oh my God Lihat 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 dia lewat gitu Oh Jangan sampai si Bima ini ketahuan lagi sembunyi Kita tunggu apa yang bakal dikatakan si Ren ini Ya ampun Itu matanya nyala Iya Aku takut banget Aku udah keluar dari rumah nih Iya Langsung aja keluar dari sana Cepetan Oke Jadi si Ren ini nyuruh si Bima ini cepetan keluar guys Sumpah Aku takut banget Udah Pokoknya kamu cepet kabur Kalau perlu Ambil senjata atau apa kek Biar kalau ketemu mereka Kamu bisa ngelawan Oke jadi si Ren ini nyuruh si Bima Nyari apa senjata gitu guys Supaya Kalau ketemu sama orang-orang itu Dia bisa ngelawan guys Iya Ini aku lewat di belakang rumah Tapi Aku ngeliat ada yang aneh Aneh apaan Oke jadi si Bima ngeliat ada yang aneh guys Dan ini Dia katanya ada di belakang rumah Udah keluar dari rumah guys Ini kayak dalam game Minecraft loh Ren Aku ngeliat kakak aku dan Ada orang-orang gitu Oke Guys Ini kayaknya si Bima Yang ada di belakang rumah Oh my god Ini kayak ada di dalam game Minecraft guys Ini kayak Nyala-nyala gitu guys Itu batunya guys Jangan-jangan itu diamond Syukurlah Tapi ini ada yang aneh Aneh apaan Badan mereka warna hijau Dia kayak zombie Yang ada di Minecraft Oh jangan-jangan Dia ngeliat kakak Dia guys Gawat Kakak aku coba nyerang aku Apa? Oh bener Dia ngeliat kakaknya Dan katanya udah jadi zombie guys Liat Kita liat ya Sama-sama Oh my god Oh my god Itu zombie Jangan-jangan itu zombie Yang ada di Minecraft guys Kamu gak apa-apa Iya Aku udah coba ngelawan kakak aku Sama orang-orang itu Mereka kayaknya kerasukan Herobrine Oh bener guys Tangan aku sakit banget Kena pukul Astaga Kamu cepet pergi dari sana Iya Ya ampun Mereka banyak banget Aku kayak ada di dalam game Minecraft Waduh guys Cepetan Kabur Ini si Ren Ini coba nelfon si Bima guys Dan kalian baca tadi kan Uh Gak diangkat guys Kalian baca tadi itu Si Bima bilang Dia kayak ada di dalam game Minecraft Ren Badan aku sakit banget Pokoknya Kamu harus berusaha kabur Kalau ketangkap Gawat Oke guys Oke guys Ini si Ren Ini khawatir banget Sama si Bima Iya Aku udah coba lari Tapi Mereka ada di mana-mana Oke Jadi si Bima ini bilang Kalau Mungkin Herobrine itu ada di mana-mana guys Dan kita coba lihat Atau mungkin zombie yang tadi guys Ini si Bima coba lari Dan Oh my god Jangan-jangan itu Herobrine Oh Oh Waduh Bima Aku gak apa-apa Ren Gawat Herobrine itu ada di sini Dia ngeliat Herobrine guys Oh my god Oh my god Bener guys Ini Herobrine Kalian liat tuh Mukanya Itu nyala matanya guys Dan dia ketemu di belakang rumah Di hutan guys Dan Ada beberapa Herobrine Gila Kalian liat Itu sebabnya Jangan bermain game Minecraft Jam 3 pagi guys Waduh Lari Lari Cepetan Iya Aku udah berusaha lari Tapi Si Herobrine ada di mana-mana Guys Katanya Si Herobrine itu Terus ngejar dia guys Dan mereka ada di mana-mana guys Dan kita liat Ini ada dikirim video lagi Aku takut banget Badan aku udah sakit semua Oh my god Dia ketemu sama Herobrine lagi guys Dipukul guys Si Bima Aduh Gawat 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 Kamu bertahan ya Mama Kamu lagi nyari kamu Eh Si Herobrine Tiba-tiba Ngilang Aku Kayaknya tersesat Di hutan belakang rumah Eren Ada yang aneh Kok Aku Tiba-tiba Punya panah Sama pedang ya Kayak dalam game Iya Tunggu Aku Dengar suara Herobrine Guys Katanya Si Bima Dia ngedenger Suara Herobrine Terus dia Tiba-tiba Punya pedang Dan juga Panah guys Si Bima ini Jangan-jangan dia masuk ke Dalam game Minecraft Di dunia nyata Si ini Lihat Si Bima ini Punya panah guys Lihat Tuh Wah Dia ngemana Si Herobrine Tapi ditangkis guys Dan dia ngeluarin pedang Oh my god Ada creeper itu Tuh Hampir aja guys Ini si Bima Udah coba ngelawan sih Dan itu ada zombie guys Ini si Bima coba ngelawan Si karakter-karakter yang ada di Minecraft Waduh Dipana nih Waduh Ayo Bima Waduh guys Oh my god Itu masih ada Herobrine dan Waduh ada zombie guys Ada zombie guys Waduh Berarti si Bima ini Udah masuk Kedalam game Minecraft Secara gak langsung Dia tanpa sadar Udah masuk ke dalam game Minecraft Tapi di dunia nyata Gila Eh Kamu keren banget Kamu hebat Loh masa Si Ren ini bilang si Bima hebat Sementara dia dalam bahaya loh Kalau kayak gini Kamu bisa lolos Gila Mereka banyak banget Gak ada habisnya Aku udah kehilangan tenaga Oke jadi katanya si Bima mereka itu banyak banget guys Berarti dia ketemu sama karakter-karakter Minecraft Tapi banyak banget guys Akhirnya aku berhasil ngalahin mereka Kayaknya mereka udah gak ada deh Aku coba balik lagi ke rumah ya Oke si Bima ini coba balik guys Dan dia ngirim video Ini masih ada karakter-karakter yang ada di Minecraft Oh my god Dia coba ngelawan guys Itu ada Herobrine Oh my god Ini Si Bima berani banget sih Dia bermain Ikutan bermain game Minecraft di dunia nyata guys Oh my god Gue takut sih guys Jangan-jangan Takutnya Bima ini kenapa-napa guys Soalnya kan Musuh-musuh yang ada di Minecraft ini Ada juga yang bahaya banget kan Takutnya si Bima ini kenapa-napa guys Waduh Ini raksasa Oke Si Bima coba ngelawan guys Kita lihat Ini si Bima coba Memanah Lihat Oke 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 dilempar guys Dan akhirnya Ini kayaknya Udah kalah deh guys Oh iya jatuh guys Jatuh guys Si Bima berhasil guys Dan katanya dia udah mau balik lagi ke rumah Kita lihat Ya Kamu hati-hati Astaga Aku Ketemu sama monster Monster apa Oh my god Katanya si Bima ini ketemu sama monster guys Dan kita lihat Oke Si Bima udah mau balik nih Dan dia ketemu sama monster ini guys Waduh Itu monster meledakan dirinya guys Dan si Bima Waduh 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 Kita lihat Kita lihat guys sekali lagi ya guys Aduh Aduh si Bima jatuh guys Lihat Kena ledakan guys Kena ledakan Oh my god Bima Bima Ini si Ren coba nelfon si Bima guys Dan Kita lihat Nggak Diangkat guys Dimatiin Bima jawab Keluarga Bima pun menemukan Bima Badannya penuh luka Dan Bima mengalami koma Sejak saat itu Anak-anak di kota Jadi takut bermain Minecraft Jam 3 pagi Oke guys Itu tadi Cati story seramnya Tentang cerita Herobrine yang muncul Di dunia nyata guys Dan kalian bisa lihat itu Di akhir Itu si Bima Tiba-tiba bertemu dengan monster Dan dia kena ledakan Dan akhirnya Ditemukan Luka-luka Dan si Bima itu Koma guys Gimana menurut kalian Dengan cati story seram kali ini Apakah seru dan menegangkan Kalian boleh komen Pendapat kalian Di kolom komentar ya Dan oh iya Kalau kalian suka Dengan cati story seram Kali ini Bantu gua dong Dengan like video ini Subscribe channel gua Dan nyalain lonceng Notifikasinya juga ya Supaya ke depannya Gua bakal buat Cati story seram Yang lebih Seram lagi Terakhir Gua pamit ya guys Gua Arfandi Moko Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax